Seorang polisi berinisial AL ditangkap karena membakar baliho Ganjar Pranowo di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. AL membakar baliho bakal calon presiden dari PKI Perjuangan tersebut di Desa Lanto, Kecamatan Mawasan ke Kabupaten Buteng, Provinsi Sulawesi Tenggara pada selasa 5 September lalu. Kemudian saudara oknum polisi berinisial AL tersebut kemudian ditangkap dan terungkap bahwa AL merupakan seorang polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi 2 atau AIDA. Kasut Reskrim Polres Buton Tengah, Ibtu Sunarton mengatakan polisi telah menangkap dua pelaku dalam kasus ini. Ia merupakan oknum polisi yang bertugas di salah satu polsek wilayah hukum Polres Buton Tengah. Ibtu Sunarton menegaskan proses hukum AIDA AL akan ditegakkan meskipun berstatus sebagai anggota polri. Selain AL, polisi juga menangkap satu orang warga berinisial AS yang merupakan seorang sopir truk. Aksi pembakaran itu dilakukan diduga karena dalam pengaruh alkohol atau dalam kondisi mabuk. Satu pelaku berinisial AS juga turut diperiksa sebagai saksi tapi tak ikut ditahan. Hal ini karena AL hanya ikut pesta miras tetapi tidak ikut membakar baliho. Ia hanya merekam aksi AIDA AL dan AS. Kini dua pelaku ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Ada oknum di situ kami amankan dan terlibat langsung. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup pada saat kami melakukan penyelidikan lapangan. Inisialnya LA yang berlinas di salah satu polsek di belayah Polres Buton Tengah. Kondisi pada saat itu melakukan perusahaan mabuk, pengaruh miras. Ada masyarakat satu inisial LA yaitu domisilinya ini di Sulawesi Tengah. Dan menurut keterangan pelaku yang bersangkutan baru sekitar lima hari berada di wilayah kecamatan Mawasan Gatengah. Al ya, AL. Kemudian kami larat kembali ya. Untuk anggota ini inisialnya AL. Kemudian untuk masyarakat inisial LA. Bertugas di mana? Di salah satu polsek di wilayah Polres Buton Tengah. Untuk saat ini Pak Pak, terluka pelakunya di Sulawesi Tengah di mana? Sudah di, masih kami amankan di sini Pak. Mungkin dari pihak kepolisian terkait laporannya DPC BDIP ini, nantinya aturan apa yang akan dikali sanksi kepada jawab pelaku ini Pak? Intinya Pak sudah jelas ya, ini pengurusakan. Pengurusakan dari pasal lingkungan persangkangan ini 170 S1, yunto pasal 406. Puhak. Jelas. Jadi sampai saat ini belum, masih dalam tahap? Masih proses penyelidikan Pak, ya, pemeriksaan. Ini mungkin informasi awal terkait Mas Mabok lagi. Ya? Informasi awal yang Pak Mabok lagi. Ya, untuk informasi awal, penyebabnya itu mereka minum miras di sekitar TKP. Jadi jenis miras yang ini Pak? Arak ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.